Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana melakukan eksploratory data analisis, melakukan data pre-processing, visualisasi, dan kita juga sudah membahas analisa pengelompokan untuk mencari pola-pola tersembunyi di data. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu metode di data mining yang sangat bermanfaat, yaitu association rule, atau biasa juga disebut sebagai market basket analisis. Metode ini digunakan pada data transksional. Mari kita simak bersama. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan data mining kita. Kita membahas association rule di data mining. Tapi mengapa association rule ini kemudian menjadi penting? Di zaman industri 40, kita sering melihat industri-industri seperti marketplace yang berkembang di Indonesia, baik itu marketplace yang customer to customer, business to customer, atau business to business. Industri-industri ini industri-industri besar yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, baik online maupun offline. Model rekomendasi seperti association rule kemudian bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan. Misalnya cross-marketing untuk kemudian berusaha untuk menjual lebih banyak barang, mendesain katalog misalnya, atau untuk marketing, sale campaign analysis. Sebenarnya association rule ini juga bisa digunakan untuk weblog mining, untuk kemudian menganalisa data dari suatu website, atau DNA sequence analysis juga bisa, karena datanya berbentuk data sekuensial. Terdapat beberapa macam model rekomendasi yang ada di machine learning atau di data mining. ada yang berdasarkan isi atau deskripsi dari produknya, ada juga yang disebut sebagai collaborative filtering technique. Dia melihat asosiasi atau hubungan antar customer atau user, atau juga bisa melihat hubungan antar misalnya barang-barangnya, itemnya, atau kemudian gabungan dari keduanya. Di collaborative filtering technique sendiri nanti ada dua macam model base yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, seperti association technique di sini, clustering juga masuk di sana, bisa juga memory-based filtering technique. Tapi kita tidak membahas ini pada kesempatan ini, karena waktu kita sangat terbatas, kita akan membahasannya yang association technique. pada pembahasan model-model machine learning atau data mining yang lebih advance, kita kemudian bisa membahas model-model yang lebih kompleks. Seperti yang tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya, maka kita akan membahas di sini collaborative filtering technique, di mana kemudian kalau ada si A misalkan membeli item dan B membeli item yang sama, kemudian kita bisa merekomendasikan barang tersebut ke A atau B dari bergantung dari apa yang ia bakal dalam hal ini membaca ya, tapi juga sama pada prinsipnya kalau misalnya barang, suatu barang itu dibeli. Begitu juga content-based filtering technique. Nah, kalau content-based ini berarti kita lihat deskripsinya. Misalnya kalau si A ini membaca item di sini, item B, sedangkan item B ini isinya mirip dengan item C, maka si item C kemudian direkomendasikan ke A. Ini disebutnya content-based filtering technique. Nah, contoh lainnya di marketplace misalnya ada seorang pembeli, user 1, dia melihat produk 1. Nah, produk 1 memiliki deskripsi. Nah, deskripsinya ini misalnya mirip dengan produk 2. Karena produk 2 mirip deskripsinya dengan produk 1, maka produk 2 juga bisa direkomendasikan ke produk 1. Ini adalah content-based. Sedangkan tadi kalau collaborative filtering, ada user 1, dia membeli barang A dan B misalnya. Nah, user 2 juga membeli barang A. Maka kemudian barang B direkomendasikan ke user 2. Seperti itu. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas model rekomendasi ini. Nah, association analysis ini sebenarnya intinya adalah mencari hubungan atau link antar variable menurut himpunan rekod di data link ini disebut sebagai asosiasi atau association. Sebenarnya ada tiga macam association yang kemudian kita bisa olah di data. Yang pertama adalah ketika datanya tidak terurut. Seperti yang akan kita bahas di lesson kali ini. Bisa juga tapi datanya kemudian terurut. Ada informasi kemudian barang apa dulu yang kemudian dibeli. Lalu barang apa kemudian setelah itu dan seterusnya. Nah, ini kita bahas di lain waktu. Nah, terus terakhir adalah apabila datanya tidak stasioner. Jadi, dia bergantung waktu. Misalnya, kejadian pembelian suatu barang oleh customer di waktu-waktu tertentu. Nah, ini terkait misalnya log analysis di web mining. Contohnya misalnya pada saat-saat Ramadan misalnya. Nah, maka atau bulan puasa nanti ada banyak user-user yang cari resep masakan. Misalnya seperti itu, maka itu berarti bergantung waktu. Atau mendekati waktu liburan akhir tahun misalnya. Nah, lebih banyak misalnya user yang mencari hadiah. Seperti itu. Dan seterusnya. Association rule sendiri punya nama lain atau sebenarnya lebih tepatnya. Salah satu aplikasi dari association rule adalah market basket analysis. Ini adalah aplikasi yang paling populer. Jadi, association rule. Permasalahannya adalah ketika seorang customer kemudian membeli suatu barang, maka barang apa lagi yang kemudian kemungkinan akan beli. Seperti itu. Market basket analysis juga kemudian bisa digunakan untuk meyakinkan agar seorang customer yang berbelanja misalnya di sebuah pusat perbelanjaan, dia tidak lupa untuk memberi barang-barang lain yang biasanya dibeli bersamaan. Maka, kalau ada dua barang yang seperti itu, di toko atau di supermarket, dia bisa meletakkan kedua barangnya berdekatan. Sehingga seorang customer kemudian tidak terlupa untuk membeli keduanya. Pada dasarnya teori dari association rule tidaklah rumit, bahkan ia bisa kemudian dirangkum dalam sebuah paragraf. Jadi, association rule berusaha menemukan semua himpunan item atau item set, jadi himpunan dari item-item yang memiliki support lebih besar dari sebuah minimum support yang kita tentukan nanti, kemudian menggunakan item set-item set yang signifikan untuk menghasilkan aturan atau pola belanja nanti kalau dalam market basket analysis yang memiliki confidence lebih besar dari suatu minimum confidence. Jadi, kita ada dua parameter di sana, minimum support dan minimum confidence. Rule ini akan dinilai berharga atau signifikan berdasarkan suatu nilai lift nanti. Nah, aplikasi yang paling populer dari association rule ini tadi kita sudah bahas, yaitu market basket analysis. Nah, di sini kemudian kita menemukan ada beberapa istilah. Nah, apa istilah-istilah ini? Mari kita bahas bersama. Sebelum kita membahas beberapa metrik yang telah disebut tadi, seperti confidence, support, dan lift, nah, kita bahas dulu elemen dasar di datanya. Nah, dalam association rule, data berbentuk seperti data transaksi seseorang ketika berbelanja misalnya. Nah, masing-masing barang di dalam data transaksi tersebut kita menyebutnya sebagai item. Lalu, kumpulan beberapa item tersebut istilahnya adalah item set. Contohnya item adalah seperti roti, susu, minuman ringan, mie instan, dan lain sebagainya. Nah, contoh data transaksi di suatu toko misalnya bisa jadi seperti ini, roti, dan susu, misalnya roti, susu, dan popok, mie instan, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu item dan item set, kemudian kita membaca di penjelasan satu paragraf tadi ada yang disebut sebagai support. Support hanyalah kemudian frekuensi kemunculan dari suatu item atau item set, tersebut muncul dalam kumpulan data transaksi. Nah, jika support melebihi dari suatu nilai ambang atau suatu threshold, maka disebutnya sebagai frequent item set atau item-item atau kumpulan item yang sering muncul. Nah, sebuah rule atau aturan biasanya ditulis seperti ini. Nah, X ini seperti jika maka ya, jadi X disebut unprecedented, Y disebut consequent, nah ini adalah rule. Jadi misalnya kalau seseorang beli susu dan popok, maka dia juga membeli bir, ini adalah aturan atau rule. Nah, apakah rule ini nanti disupport di data, apakah banyak yang memiliki pola belanja seperti ini, nanti kita akan hitung berdasarkan metrik-metrik yang ada. Nah, support dari suatu rule tadi sudah kita membahas adalah banyaknya transaksi yang memuat keduanya. Nah, dalam association rule mining, kita ingin mencari rule yang memiliki support dan signifikan yang tinggi. Nilai expected confidence tak berserat di association rule ini biasa disebut juga sebagai lift. Lift yang kurang dari satu, nah ini di beberapa literatur menyebutnya sebagai suatu rule yang merupakan seperti korelasi yang negatif. Nah, mungkin ini agak-agak sedikit terigi karena nilai lift nanti adalah non-negatif sebenarnya, 0 sampai tahingga. Tapi kurang dari satu, artinya dia adalah kurang dari ekspektasinya. Sedangkan satu adalah netral dan yang kita tertarik biasanya adalah nilai lift yang tinggi atau besar. Ada beberapa cara dalam kita menggunakan informasi-informasi yang kita dapat dari association rule ini. Misalkan kalau kita mendapatkan rule yang kuat, kita bisa meletakkan kedua barang itu berdekatan atau bahkan berjauhan agar kemudian konsumen melihat barang-barang yang lain. Bisa juga disatukan dalam satu promo, dua barang yang sering dibeli bersamaan atau bahkan dua barang yang jarang dibeli bersamaan. Karena kemudian supaya barang yang laku mengangkat barang yang tidak laku seperti itu. Ini bisa juga kemudian naikkan harga suatu barang lalu turunkan yang lain. Melihat misalnya harga di toko sebelah atau saingannya seperti itu. Nah ini biasa terjadi ketika suatu barang di satu toko lebih murah dari toko yang lain tapi barang yang lainnya belum tentu demikian. Jadi tidak semuanya lebih murah seperti itu. Bisa juga kemudian kita menggunakan informasinya untuk pengambilan kebijakan di marketing. Bagaimana kemudian kita tidak menginginkankan kedua barang bersamaan. Seperti itu. Nah ini tentu saja. Kemudian bagaimana memanfaatkan informasi dari association rule ini kita kembalikan ke domain knowledge-nya. Untuk menghitung metrik-metrik tadi tidaklah terlalu sulitnya. Saya akan mengambil sebuah contoh yang cukup baik dari side-side di sini. Side-side ini kemudian menjelaskan sebuah contoh yang menurut saya cukup baik dan sangat jelas. Sebagai contoh di sini ini ada sebuah toy data sederhana. Ada lima buah card atau troli, troli belanja. Dan di dalamnya ada lima macam item ABCDE. Kemudian kita akan membahas ketiga metrik utama association rule ini pada contoh sederhana ini. Yang pertama adalah support. Support itu tadi didefinisikan sebagai frekuensi dari X dan Y dibagi total transaksi. Sebagai contoh di sini support dari rule A maka D di sini. Berarti adalah frekuensi AD. Berapa banyak AD yang muncul di sini. Berarti ada satu. Berarti ada dua dari lima data. Maka supportnya adalah dua per lima. Kemudian kita juga bisa menghitung confidence. Confidence adalah frekuensi X, Y dibagi frekuensi X. Frekuensi X, Y tadi kita dah hitung dua. Frekuensi X berarti di sini dalam hal ini adalah frekuensi A. Berapa kali A muncul? Di sini ada satu, dua, tiga. Berarti dua per tiga. Confidence dari rule A maka D. Kalau orang beli A maka dia beli D juga. Sedangkan lift didefinisikan sebagai support dibagi support X kali support Y. Support di sini maksudnya adalah support X, Y. Berarti dalam hal ini support AD tadi kita sudah hitung nilainya adalah dua per lima. Kemudian kita bagi dari support dari A. A tadi muncul tiga kali. Tiga per lima. Ini kali support Y-nya di sini dalam hal ini adalah D. D muncul di sini. Satu D. Lalu dua. Di sini terus tiga. Berarti di sini adalah tiga per lima. Dalam hal ini maka kemudian kita mendapatkan di sini hilang, lalu di sini kali di sini 10, lalu tiga kali tiga. Di sini adalah sembilan. Sehingga kita mendapatkan 10 per sembilan lift-nya. Lebih dari satu. Maka kemudian ini adalah termasuk rule yang sering muncul, yang disupport oleh data secara empiris ditunjukkan dia sering muncul sebagai suatu pola belanja. Kalau orang beli A maka dia juga cenderung beli D. Dan seterusnya untuk rule-rule yang lain. Dihitung dengan cara yang sama. Nah ini adalah rangkuman yang menurut saya cukup baik dari metrik-metrik tadi. Begitu pula dengan range nilainya. Seperti disampaikan tadi, lift 0 sampai tahinga, lalu leverage antara minus 1 sampai 1. Sebenarnya masih ada metrik-metrik lain di literatur seperti conviction atau bahkan lebih banyak lagi dari ini. Tapi pada kesempatan ini, karena kita waktunya terbatas, kita hanya kemudian fokuskan pada support, confidence, dan lift. Seperti yang dibahas sebelumnya, pada dasarnya association rule cukup sederhana. Namun demikian, biasanya secara teknis tantangannya hanyalah komputasi. Bayangkan di sebuah toko begitu banyak item yang ada, begitu banyak produk yang ada. Kalau kita kemudian menghitung item set atau kombinasi dari produk-produk yang ada, maka kombinasinya akan terlalu besar. Sehingga beberapa algoritma terkait dengan association rule, dia berusaha untuk mengurangi komputasi. Salah satu cara untuk mengurangi komputasi ini adalah sifat anti-monoton yang nanti akan dipakai di algoritma a priori. Secara umum sebenarnya, kalau kita punya item set tertentu, contohnya disini misalnya saya punya barang A, B, misalnya D. Barang ini misalnya memiliki support yang besar. Secara bersamaan, dia sering muncul di data, di transaksi, di troli pembeli kita. Kalau ini memiliki support yang besar, maka setiap itemnya dia juga pasti sering muncul. Kebalikannya juga berlaku. Sebagai contoh, kita akan kemudian membahas algoritma a priori di association rule. Algoritma a priori ini kemudian dimulai dari tentu saja data transaksi kita. Setelah itu, kita menghitung support dari setiap item yang muncul di data. Perhatikan disini, kemudian kita menghitung kombinasi dua dari seluruh barang yang ada, tapi kita kemudian memfilter. Para kombinasi-kombinasi yang kurang dari suatu minimum support tertentu, dalam hal ini, di contoh ini misalnya adalah minimum supportnya dua, maka pada proses selanjutnya kita hanya akan mengolah item-item yang kemudian melebihi threshold tersebut. Dengan cara tersebut, maka kita mengurangi kemungkinan semua rule yang ada. Karena kemudian hanya yang melewati ambang atau suatu nilai threshold tertentu, yang kemudian kita hitung nilai item set-nya. Seperti itu. Ini disebut sebagai algoritma a priori. Namun disini juga sebenarnya algoritma ini masih bisa terus diperbaiki. Di dalam literatur, kita memiliki sebenarnya cukup banyak algoritma-algoritma lain. Cuma kita tidak memiliki waktu untuk membahas semuanya. Nah, ini saya berikan beberapa referensi untuk belajar lebih lanjut. Menariknya cuma di Python, di Python saja begini, apalagi di bahasa pembangkaman lainnya. Di Python sebenarnya ada beberapa modul yang support akan hal itu, tapi yang kemudian sebagian besar itu discontinued. Nah, sayangnya gitu. Ini nih, discontinued nih. Discontinued. Yang setahu saya kemudian masih bisa digunakan itu dua ini, yang bawah nih. MLX 10 sama PyCaret. Nah, untuk melakukan ini juga sebenarnya kita bisa pakai Python programming. Nah, bisa juga kita pakai Orange. Nah, Orange itu kalau kita nginstal Anaconda, itu biasanya kita bisa install dari navigatornya. Tapi kalau kalian pakai misalnya WinPython, maka kalian harus install secara manual. Jadi, kalian buka. Sebentar. Nah, ini kalian buka comment prompt seperti ini. Lalu kalian PIP, lalu install gitu. Orange 3 gitu. Orange 3 kayak gini. Baru nanti kalian akan bisa install kayak Python, cuma ada GUI-nya. Nah, bagi mereka yang nggak suka pemograman, tapi suka nganalisa data. Nah, ini sangat baik sekali. Nah, ini tampilannya dia akan kayak RapidMiner, kalau kalian tahu RapidMiner. Nah, saya akan coba demokan. Nah, ini Orange ya. Orange. Oke. Nah, ini open source ya, gratis. Dia sebenarnya Python, jadi dia cuma ada GUI-nya gitu. Ada tampilannya, ada interfacenya. Jadi, kita tidak perlu pemograman, hanya drag and drop aja. Oke. Nah, seperti ini. Sebentar. Saya tunjukkan. Nah, untuk melakukan market basket analysis, dia sangat mudah sekali. Saya sudah berikan filenya di yang modulnya itu. Kalian bisa unduh. Nah, ini contohnya dataminingassociationrole.os. Silahkan aja di open. Nah, dia drag and drop kayak gini. Nah, termasuk kalau mau bioinformatik, mau text mining, time series, itu bisa semua di sini. Nah, ini raw network juga bisa. Association role, nah ini di sini nih. Nah, ini adalah untuk association role di situ. Market basket analysis. Jadi, kita misalnya untuk data ya, untuk data ya, kita bisa drag and drop aja dari sini kayak gini. Misalnya mau dari CSV, atau dari database, kita tinggal drag and drop. Lalu kemudian kita ini, kita bisa mau visualisasi misalnya, kita drag and drop kayak gini, lalu tinggal dihubungkan kayak gini, kayak gitu. Terus nanti klik run gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas terlalu detail di situ. Yang kita bahas di sini hanya yang association role ya. Hanya yang association role. Nah, di sini saya pakai datanya adalah footmark. Jadi, kalau kalian klik data di situ, nah kalian kemudian bisa pilih sebenarnya datanya ada banyak. Di sini, ini saya pilihnya data footmark 2000. Nah, kemudian di sini ada variable-variablenya. Eh, sorry, ini adalah data-datanya. Nah, saya pilihnya yang footmark 2000, yang untuk association role contohnya. Nah, terus kemudian di sini ada data table kalau kita kayak mau ngintip datanya seperti apa gitu. Nah, ini. Maka dia format datanya seperti ini. Nah, cuma begini ya, memang kelemahannya di data science, makanya saya selalu berkali-kali bilang data science, machine learning, AI, itu salah satu kunci utamanya adalah struktur data. Beda modul pun bahkan struktur datanya beda. Nah, untuk data ini, data footmark ini di orange, dia ditulis seperti ini bentuknya. Nah, nanti kalau yang modul MLX 10 nanti beda lagi. Jadi, setiap modul, jangankan setiap software, setiap program, setiap modul aja biasanya ada perbedaan bagaimana bentuk datanya gitu ya, bentuk data inputnya. Nah, kalau di machine learning itu scikit-learn sama Gensi misalnya juga beda gitu. Nah, itu berarti tadi data table itu untuk melihat isinya seperti apa. Nah, kalau data frame EDA kemarin ibaratnya kayak dot head gitu. Nah, terus kita mau melihat frequent item set, nah di sini kita tinggal drag and drop aja, di sini ada frequent item set, lalu ada association rule, nah ini tinggal kita hubungkan gitu. Tapi saya sudah hubungkan itu di atas, jadi ini saya akan push. Nah, ini adalah saya drag and drop aja dari sini, saya hubungkan ke datanya. Nah, itu tinggal double-click aja. Nah, terus habis itu kita find item set, nah kita bisa tentukan minimal support-nya berapa gitu. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini langsung dapat nih, langsung dapat frequent item set, dan dia sudah di, apa itu, di-categorize. Di-categorize misalnya fresh fruit, atau wine di sini, atau paper wipes. Nah, cuma dia ini preprocessing-nya belum terlalu bagus ya, masih nyambung sama ada store ID di sini. Tapi kalau saya pribadi sih ya, bagi pengguna di dunia nyata gitu ya, untuk kasus ini sih nggak terlalu masalah, karena kemudian kita bisa lihat dengan jelas, yaudah ini dicuekin aja ibarat nih. Nah, kemudian untuk rulenya, rulenya ini, rulenya juga sama ya, kita tentukan parameternya hanya minimum support-nya aja, dan ini tidak ada optimalnya. Dalam arti kata, kita tidak bisa mencari, apa itu, parameter optimal dari model ini, karena ini benar-benar subjektif aja, kita mau menentukan itunya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini, nah kemudian ini bisa di-short kayak Excel yang di sini, ternyata yang di sini. Jadi, bisa kita klik di sini, nah dia di-short berdasarkan list misalnya, di data tersebut ternyata wine a soup, dan kalau dibaca di dokumentasinya, ini juga bersifat komutatif. Wine soup, maka soup wine juga. Ya, kalau dilihat dari rumusnya memang komutatif kan, bagaimana cara dia dihitung tadi. Nah, kemudian kita lihat, ini ya, wine soup, soup wine, makanya sama. Terus, kalau beli jus, beli juga buah. Nah, itu kalau di data ternyata seperti itu, kalau beli pizza, beli buah segar juga. Kalau beli, apa itu, keju, ya, maka akan beli juga buah yang dikeringkan. Dan seterusnya, yang agak aneh ini, beli sampul, beli buah segar juga. Ya, tapi itu adalah pola di data yang menunjukkan banyak pola tersebut sering muncul. Jadi, bagaimana memanfaatkan hal tersebut, ya, nanti tergantung pemilik toko tadi. Mau dideketin barangnya, mau dijadikan promo, dan lain sebagainya. Nah, ini software Orange. Nah, ini bisa diinstall, atau kalau pakai Anaconda biasanya sudah terinstall, atau kalau pun belum terinstall lewat navigator, installnya cukup mudah. Nah, kalau mau programmatically, ya, kalau mau programmatically juga bisa di Python pakai modul MLX10, atau modul PyCaret. Cuma yang saya contohkan di sini adalah yang MLX10. Ini tadi cara menginstall dan menjalankannya, ya. Silakan dibaca dan dicoba. Nah, kalau misalnya mau punya file Excel sendiri dan pakai Orange, maka ini adalah formatnya. Nah, silakan dibaca. Nah, dia formatnya adalah format tabel yang agak unik, sih. Nah, ini dia struktur data itu memang di data science dan machine learning itu tricky, ya. Jadi, dia formatnya adalah, kalau data kan biasanya baris pertama variabelnya, sama variabel, terus baris kedua, dan seterusnya adalah nilai-nilai-nilai. Nah, kalau di Orange itu beda. Jadi, kalau di Orange, baris pertama itu meta dari variabelnya. Jadi, apa itu, keterangan kalau nggak salah. Ini sebentar. Iya, metanya di sini benar. Nah, terus di baris kedua itu adalah, eh, sorry, baris pertama adalah namanya, nama variabelnya. Nah, terus baris kedua adalah tipe variabelnya, misalnya digit, string, kategorik, C, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan. Dia nggak pakai tipe data Stephen. Waktu saya di A02, saya bilang, mengkategorikan data itu tidak semua pakai Stephen. Banyak software nggak pakai Stephen. Stephen itu yang nominal, ordinal, apa itu, interval ratio. Kalau kayak gini kan berarti nggak pakai itu. Nah, kemudian di sini adalah, apakah dia meta, class, serta tekan di-ignore, dia tidak diikutkan dalam, apa itu, pengelolaan data. Nanti masih ada lagi T, itu waktu, dan lain sebagainya. Nah, silakan dibaca lebih lanjut sendiri. Nah, itu, ini tadi sudah saya contohkan di Orange. Nah, kalau di Python, kalau mau melakukannya programmatically, tapi kayaknya enakan di Orange sih sebenarnya. Nah, ini terus, silakan install modulnya dulu, MLX 10, terutama kalau PyCaret itu opsional. Saya belum sempat menambahkan di sini. Nah, ini kita load. Kita load. Di sini ada a priori, association rule. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian hardcore programmer, suka programming, karena memang teorinya tidak terlalu susah, kalian bisa sebenarnya pakai modul counter, sama modul ini ya, combinatoriknya ada namanya combination, itu modul dari ether tool. Nah, itu kalian bisa kemudian menghitung saja frekuensi biasa. Nah, kalau misalnya kalian emang rajin. Nah, ini contohnya di sini misalnya ada beberapa transaksi ya, dalam bentuk seperti ini. Bread, cook, diaper, milk, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa kemudian mengeluarkan kayak di matematika diskret ya, combinatorik. Nah, misalnya di sini kalau dari data ini, misalnya subset 3 dari kemudian 1, 2, 3, 7, 8, maka bisa 1, 2, 3, 1, 2, 7, 1, 2, 8, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita membuat subset dari data tersebut. Nah, kita bisa juga pakai dari ether tool ada fungsi namanya counter. Nah, kemudian kita menghitung berapa banyak beer, berapa banyak bread, berapa banyak diaper, dan lain sebagainya. Sehingga menghitung ini apa itu, confidence atau support, nah itu jadi lebih mudah. Nah, kemudian karena frekuensi bisa dihitung lewat modul counter. Tapi itu kalau rajin sih, kalau rajin kemudian ingin bikin programnya sendiri, silakan saja. Tapi kalau enggak, nah kita bisa, ini contohnya adalah, nah ini saya ngambil contoh dari sini ya, linknya saya berikan, pbpython.com, lalu ada market basket analysis. Nah, saya ngambil dari situ. Kalian bisa meninikan sendiri, memodifikasi sendiri. Nah, ini datanya agak lebih unik ya, agak lebih unik. Di sini dia, perhatikan datanya, struktur datanya beda dengan si orange tadi. Lihat, invoice number kan berarti, kalau sama berarti satu transaksi ya. Nah, dia per baris itu, bisa, apa itu, satu transaksi itu bisa jadi beberapa baris, tergantung dia beli berapa item gitu. Nah, jadi misalnya di sini transaksi 536-365, nah, ini sampai sini dia, 5 pertama masih transaksi itu, invoice-nya masih sama ya, berarti satu struk belanja gitu ya. Lalu kemudian berapa barang itu dibeli, kuantitinya, unit price-nya, invoice date, customer ID, country, dan lain sebagainya. Nah, ini format datanya seperti ini. Nah, tapi ini format data awal. Nah, di MLX 10 sendiri, dia enggak pakai kayak gini. Nah, kalau di sini kemudian setelah data ini dilute, dia sedikit preprocessing, ya, karena misalnya dilihat di sini, apa itu description misalnya, berdasarkan description, nah, itu kan nanti kalau huruf besar, huruf kecil bisa berbeda gitu ya. Nah, maka di strip, di lower gitu. Terus di sini invoice number, di change sebagai string, dan lain sebagainya. Terus ada kode-kode tertentu, ini sekedar preprocessing saja, yang kalau ada C-nya, dia di remove, karena satu dan lain hal, misalnya menurut pengkodean penyimpanan data di toponya. Nah, habis itu, kemudian bisa juga seperti ini, dia filter misalnya hanya, apa itu, ya, kalau ini terkait invoice number ya, yang tidak memuat kata-kata apa, misalnya di invoice number-nya, misalnya transaksi dari distributor, atau transaksi dari customer langsung, nah, itu kan beda-beda, tapi karena kita pakai data frame di sini, nah, itu operasi di data frame-nya jadi lebih mudah. Nah, ini adalah contoh multinational company, dia dari beberapa negara, kalian bisa pilih sembarang negara, yang di aslinya di website tadi dari Perancis, ini saya contohkan misalnya dari Australia, seperti ini, nah, ini kan masih bentuk data awal ya, masih bentuk data awal, paling tadi deskripsinya di lowercase saja, nah, kurang lebih sama saya sebelumnya, nah, kemudian, habis itu, nah, ini, yang agak berbeda, kemudian di sini dia pakai group by, terus unstack, nah, jadi intinya, dia pakai, kemudian ini, dia jadikan, nah, dia jadikan struktur data untuk MLX 10 ini, ini adalah struktur datanya MLX 10, setiap baris adalah invoice number-nya, nah, kolomnya adalah semua, semua item, jadi dia matrixnya sparse, matrix di sini sparse, jadi ini mengingatkan nanti kita akan bahas namanya vector space model, yaitu sebuah matrix, nah, nanti, ininya dokumen, lalu setiap kolomnya adalah semua kata di seluruh dokumen, nah, itu nanti mirip seperti itu, nah, tapi kita belum ke sana, nanti belum nyampe pembahasan kita, nah, ini, tapi yang penting kalian memahami struktur datanya dulu, nah, modul MLX 10, dia hanya menerima data, seringkan singgah, setiap barisnya adalah struk belanja yang berbeda, invoice number yang berbeda, lalu kolomnya adalah semua barang yang ada di toko, nah, semua barang yang ada di toko, hati-hati ya, saya ulangi sekali lagi, bukan semua barang yang ada di masing-masing invoice number-nya, karena nggak mungkin, data terstruktur, data tabel, nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin kemudian jumlah kolomnya beda-beda setiap baris, itulah kelemahan dari SQL atau database relasional, makanya di big data ada no SQL, yang dia schemal-less, setiap baris kolomnya jumlahnya bisa beda, nah, anyway, balik lagi ke sini, jadi gitu ya, jadi kolomnya ini adalah seluruh item, seluruh item di toko, nah, kemudian setiap barisnya adalah transaksinya, nah, kemudian, kemudian ya sudah, nah, ini dia, dia jadikan integer saja, pakai fungsi itu, apply map, nah, ini, ini sekedar menjelaskan struktur datanya saja, domain, nah, di sini kemudian, si ML extend-nya, kita pakai a priori, minimum support-nya berapa, gitu ya, maka kita akan dapatkan, frequent item set-nya apa, nah, support-nya berapa, gitu ya, nah, ini barang-barang yang paling sering dibeli, paling sering dibeli, di sini berarti yang paling laku di toko tersebut, di data tersebut, adalah set of three cakes thin pantry design, terus abis itu red touch tool, red night light, dan seterusnya, akhirnya dia tahu tuh, barang yang paling sering dibeli, dan jarang dibeli, dan seterusnya, dari barang yang paling laris, dan paling tidak laris, nah, ini frequent item set-nya, kalau di ini, kalau di orange tadi, berarti yang, nah, berarti yang ini, yang frequent item set ini, kalau di sini, berarti ini, corresponding-nya, nah, kalau association rule-nya, bisa juga, dia fungsinya adalah association rule, frequent item set tadi, nah, matriksnya mau apa, mau lift, atau apa, leverage, dan lain sebagainya, sebenarnya tidak terlalu masalah, tidak terlalu masalah, kita pakai matrik apa, nah, tadi kan cuma melihat, ini saja ya, range fungsinya yang berbeda, secara umum, di dunia nyata, sebenarnya masih banyak, yang dipakai, ya lift saja, nah, dari sini dapat, kemudian, ante sentence, dan konsekuensinya, ini adalah, berarti bentuknya adalah, A, maka B, di sini, ini A-nya, ini B-nya, gitu ya, nah, ini kemudian lift-nya berapa, gitu ya, kita lihat biasanya lift yang paling tinggi, nah, kemudian berarti, kalau orang beli ini, akan beli ini juga, kayak gitu, beli ini, maka beli ini juga, nah, berapa yang kemudian, mau kita pakai, ya, itu nanti, ya, terserah, tidak perlu semua yang lift di atas satu, kemudian dipakai juga, biasanya sih, kemudian berapa yang tertinggi, nah, kemudian ditangani, gitu, ditangani dalam artian, ditindak lanjuti, entah dijadikan promo, entah dijadikan, apa itu, peletakannya jadi berdekatan, dan lain sebagainya, nah, kita bisa juga filtering, kayak gini, nah, filtering-nya ini pakai logic, ya, logic di, apa itu, data frame biasa, misalnya lebih besar dari sesuatu, kayak gitu, nah, itu bisa saja sih, terserah, itu, terus sudah, itu saja, untuk yang association rule, dan market basket analysis, hubungan możemy, hubungan, hubungan, wiet, hubungan di ing discourkow, hubungan adalah sejua, hubungan,